Jalur Pantura Aksi mereka bukan tanpa bahaya, bahkan keberadaan para penyapu uang ini kerap berimbas kemacetan. Meski tanda larangan menyapu uang terpampang, para penyapu uang ini mengaku nekat lantaran tergiur dengan besarnya rupiah yang bisa dirauh. Ya, nggak tentu sih Pak, kadang-kadang ya dapat 50, kadang-kadang dapat 60, ya kalau hari-hari biasa, kadang-kadang dapat 200. Sering usir dan capa polisi? Iya, kalau kayak gini mah sering Pak. Terus kita bawa kembali lagi? Ya harus, kita cap duit. Polisi tidak tinggal diam. Sejumlah anggota Polsek Sukra Indramayu membubarkan para penyapu uang lantaran membahayakan lalu lintas serta keselamatan diri. Tetapi setelah polisi pergi, para penyapu uang ini malah kembali ke jalan. Kita bubarkan, dibubarkan satu lokasi, di lokasi lain muncul lagi. Kita hanya pergi, datang lagi. Di saat harus mudik, para penyapu ini semakin tambah banyak. Bahkan sepanjang satu kilometer dari jembatan sampai ke arah Subang, sampai ke arah Pasar Sukra. Kapolsek pun mengakui, keberadaan para penyapu uang di jalur Pantura seakan menjadi tradisi. Polisi juga meminta para pemudik untuk berhati-hati saat melintas di jalur perbatasan ini. Jeri Komara, Indramayu, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!